Halo guys, kali ini kita kuliner di Kue Bandung Pak Amir Kue Bandung ini berada di Jalan Simongan nomor 28 atau di Deretan Delman Resto Di deketnya Sampokok Menurut saya ini rekomen untuk kalian pecinta Kue Bandung Kota Semarang Dan Kue Bandung ini lho buka dari setengah 5 sampai jam 12 malam Dan jika kalian yang malah mencari makan di Kota Semarang yang tentunya Kue Bandung bisa datang disini Dan harga paling murah disini harganya Rp20.000 sampai Rp40.000 Jadi kalian bisa milih yang mana kalian pilih Kue Bandung ini menurut saya sangat tebal teman-teman Jadi kalian bisa coba aja disini dan selain tebal juga isinya banyak sekali Dan coklatnya itu jangan rekomen bagi kalian Dan menurut saya kejadiannya itu sangat tahan lama Satu hari sampai dua hari Kalau tahu bisa cek video kita selanjutnya di Etra Kuliner Semarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pak Amir Pak Amir oh Pak Amir kue Bandungnya ini buka jam berapa pak? jam setengah lima setengah lima sampai jam berapa pak? sampai setengah dua belas setengah dua belas sampai habisnya pak? biongak 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 enggak kalau setengah dua belas ya pak? enggak tuh nanti lagi paling noto ini berarti hanya kue Bandung ya pak? enggak ada matapetnya ya? khusus spesial spesial kue Bandung oke desa matapet manis ini harga paling termahal berapa pak? harga termahal Rp40.000 Rp40.000 ya? iya ini Oreo Kismis Campur? iya Oreo Kismis Campur oke paling murah berapa ini pak? paling murah Rp20.000 Rp20.000 ya pak? kacang coklat kacang coklat oke seperti ini ya pak apakah ada ukuran yang besar kecil atau satu ukuran pak? iya satu ukuran satu ukuran ya pak yang bedain apanya pak? yang bedain harganya? isinya isinya hanya isi ya pak? iya isi varian variannya variannya berarti bukan ukuran dan tebalnya bukan ya? iya isi sama variannya semakin isinya enak semakin mahal ya pak? oh semakin mahal sih yang banyak semakin mahal nah ini kue bandungnya itu biasanya tahan berapa jam pak? biasanya kan kalau kadang tahan 2 hari hari 2 hari bisa pak? iya oh iya terkadang kan ada yang 3 jam sudah kering gitu ya pak? ini kalau beli jam gini silahnya beli jam 11 2 hari berarti bisa bisa sampai berarti besok besok rebuk sampai kemis sampai kemis bisa bertahan sudah habis duluan pak hahaha iya makanya biasanya kadang 3 jam sudah ada yang kering ya pak? ada ada yang udah pasti ini tahan beda beda ya? iya beda tangan beda rasa? beda ano adonan? beda adonan beda ininya apa namanya konturnya beda kontur bandungnya beda dibanding mungkin pantapak yang lain itu yang bedain racikannya atau apanya pak? bahannya pak? biasanya bedain cara 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 bikinnya? pengolahan pengolahan untuk bikin adonan beda oke oke pak hahaha satu resep resep sama tapi pengolahannya beda hahaha beda rasa ya pak? hahaha iya bisa menjadikan rasanya berbeda hahaha hahaha ini di jalan mana pak? Pak Amir? di jalan Simongan jalan Simongan ada nomornya? ada jalan Simongan nomor 28 nomor 28 depan Indomaret ya pak? iya depan Indomaret di Jalan Simongan arah Peleret arah Peleret ya pak arah Peleret ini sudah berapa lama pak? jualan di sini 2000 2001 awal 2001 awal 2001 iya sampai sekarang pak? sampai sekarang di sini atau di jalan? di sini oh di sini? iya oh bertahan lama ya pak? oke ini pak Amir asli mana nih? asli tegal tegal ya pak? iya bukan Semarang ya pak? iya ada juga iya kok bisa usaha kue Bandung ini dari mana pak? semuanya satu kampung eh penjual penjual kue Bandung? oh memang dari sana oh memang dari sana oh berarti memang kampung sana ya pak? iya kampung sana semuanya apakah ada pembelajarannya itu pak? nggak sih ikut 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 yang ikut jadi ini apa namanya? anak buah gitu oh berarti harus belajar dulu pak di iya ikut orang dulu ya hehehe orang sana itu Sabang sampai Meraukeng muasahi hehehe itu yang Kalimantan Sulawesi Papua oh kau oh oh war 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 selamat menikmati ini yang biasa teman-teman ini harga paling murah ya pak ini kenapa kok harganya Rp20.000 lebih mahal dari yang lain karena ini memang rasanya enak ya pak rasanya enak loyangannya lebih lebar tebal juga ya pak ya ini saya sudah 4x 5x disini sering enaknya itu bisa tahan lama ini teman-teman beda punya rasa punya ciri khas mahal dikit tapi ada ciri khasnya pak ya ya selamat menikmati wah 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 selamat menikmati selamat menikmati